Halo sobat lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat datang kembali di channel youtube saya Indra Strand Oke di video berikut ini aku mau mereview sebuah unit 11GB yang versi shortnya Ya itung-itung sebagai pelengkap untuk konten dan juga pelengkap dari sebuah unit microbus dari beberapa jenis seperti itu ya Karena sejatinya aku seneng banget di dunia transportasi khususnya medium bus ataupun microbus Nah di depan ini ada satu unit 11GB Isuzu tipe NLR55B Kalau yang NLR55BLX itu yang versi longnya Oke untuk spesifikasi mesin dan dimensinya udah aku cantumin di video ini ya Karena aku mau menjelasin takutnya ada yang lupa terus atau mungkin ada yang salah Jadi lebih baik aku tulis saja di video ya Oke kita akan review dari bagian depan dan di bagian samping kemudian di bagian belakang dan juga di bagian interior gitu ya Oh ya ini menggunakan bodi dari karoseri New Armada Cuma sayangnya yang sangat disayangkan disini pintunya belum renteng untuk yang LFG ini garapan dari New Armada Entah itu karena memang bawaan dari New Armada nya yang tahun segitu atau mungkin memang permintaan dari si konsuminnya atau dari si pemiliknya kurang tahu ya Tapi yang jelas kalau menurut aku sih untuk yang satu pintu itu kurang gimana gitu ya Kurang nyaman aja gitu kalau misalkan ada penumpang yang mau naik gitu Masih ngantri dan masih nunggunya kelamaan dan juga agak ribet gitu ya Tapi nggak tahu nanti seatnya ini kapasitasnya berapa Tapi kalau menurut aku ini sekitar 15an ya Cuma sayangnya ya itu tadi di bagian pintunya hanya single masih satu gitu ya Untuk dimensi lebarnya itu sama dengan yang versi 11GB nya yang NLR55BLX Ini yang NLR55B yang versi shortnya Cuma dimensi panjangnya yang tidak sama seperti itu ya Oke untuk tampilan dari garapan New Armada sudah tidak asing ya Seperti ini di bagian depan juga kabinnya standar dari kabin bawaan dari Isuzu nya Seperti ini di atas di bagian atas juga ada mahkota dan juga ada bandonya ya Nah seperti ini bandonya Entah kalau bandonya ini bawaan dari New Armada nya atau mungkin memang sudah variasi Tapi kayaknya sudah variasi ya tambahan sendiri gitu maksudnya Kalau dari New Armada nya ini polosan belum ada bandu Tapi yang nggak tahu juga sih mohon dikoreksi ya Terus di bagian belakang kalian bisa lihat sendiri untuk bagian lampunya Bentuknya seperti ini Agak menyamping kesini ya dari New Armada Sebenarnya kalau di bagian belakang Menurut aku sih tampilannya di tahun 2018 Ya oke banget sih Untuk dilihat itu bagus banget lah ya Terus disini ada sensor kameranya yang masih aktif Ini bawaan ini Ada sensor kamera Ada tulisan New Armada nya Kayak gini ya Terus di bawah ada lampu lagi ini Oke sekarang kita lihat di bagian sebelah pojok kiri Ini tadinya aku kira ada yang apa ya Penyok ternyata memang desainnya seperti ini ya Sebelah kanan itu tadi aku lihat kok Kayak ada yang penyok ternyata memang desainnya seperti ini Dari New Armada ya Seperti ini Nah Tapi herannya Gak tau kenapa ya Untuk yang versi Gigashot nya itu Tidak se Familiar atau tidak sebegitu banyak peminatnya Tidak seperti Layaknya Elfshot yang pendahulunya yang NHR gitu ya Pasti ada alasan tersendiri Tapi sejauh ini It's oke ya tampilannya Cuman yang perlu disayangkan memang di bagian pintu Dan loket kacanya terbatas hanya ada satu ya Nah di bagian talangan Sorry sebentar Di bagian talangan disini langsung polos sebalur Tidak ada talangan yang kayak semacam disini lekukan Jadi langsung polos ke bawah Ternyata ada loket kacanya sebalur Maaf ya Ada loket kacanya dua kanan kiri Yang kanan satu Yang kiri satu Tapi menurut saya sih rapi banget Ini dari New Armada untuk di bagian kacanya ya Karena pada kebanyakan pada tahun-tahun itu Di tahun 2018 Tidak seperti ini Tidak rata seperti ini Jadi lebih ke dalam gitu ya Jadi terlihat kalau dari luar Kalau ini tidak terlihat rata banget Oke kita lihat di bagian interior dulu yuk Oh di kunci Oke dari sini aja Kalau di bagian depan di kabin Sudah standartan dari ini ya Dari Isuzu nya Nah disini di bagian dome nya Ini kayak gini nih Garapan dari New Armada Oke seperti ini di bagian dome Kita lihat ke dalam Nah di bagian Pelafon atas Ada sedikit perbedaan Kayak gini nih Dari New Armada ya Di atas lebih ke polos di bagian tengah Ada garis di bagian tengah Dan untuk Wah lebar ternyata ya Oke tapi sejauh ini aman aman aja ya Oke oke aja sih Yang penting sama-sama 15 aja gitu Cuman bedanya ini kan Cuman ada satu pintu Untuk door trim nya masih polosan Dari New Armada ini Nah seperti ini Cuman di bagian samping Udah cakep Aku ini New Armada Dan juga garapannya itu Bener-bener rapi banget ya Walaupun memang secara desain Ya apa ya Di mikrobus itu terbilangnya Lebih ke polos gitu ya Tidak terlalu memilih Apa tidak terlalu Mendesain yang aneh-aneh gitu Nah untuk lover AC nya Seperti ini sobat lor Nah Seperti ini Oke Singkat-singkat saja ya Dan disini bukan menggunakan Plutru untuk seat nya Udah menggunakan kulit sintetis Dan di bagian Apa namanya Di bagian lantai Seperti ini Wah di dalam juga cakep ini Tuh Coba kita buka dulu ya Bisa dibuka enggak ini ya Oke sekarang kita lihat Di bagian Interior belakang Nah seperti ini nih Ini tangganya Dan disini ada lampu Wah ada tambahan Ini nih Apa Laci Kecil Wah agak lebar juga ya Di bagian sini ya Di bagian depan ini ya Dashboard belakang juga oke Ornamin nya juga oke Terus disini ada Panel wood nya Oke Di bagian belakang seperti itu Nah Lumayan lebar sobat lor ya Oke Jadi itu saja sobat lor Yang bisa saya berikan Informasi Untuk seputar Mikrobus ya Ditunggu video-video Lainnya dari aku Tentang Transportasi Satuasi Di bidang mikrobus Medium bus Ataupun big bus Oke sebalur Mungkin itu saja Video dari saya Semoga video ini Bisa memberikan Informasi Yang menarik Kepada kalian semua Oke Aku Indra Seran Salam budaya Salam transportasi Dan salam Seteluran Selawase Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati